Intro Diam-diam Dodi Sudrajat sudah dapat calon ibu untuk Mayang, seorang dosen. Ayah kandung Vanessa Angel, baru-baru ini kembali mencuri perhatian publik. Bukan terkait perseteruannya dengan Haji Faisal ataupun sibuk mendampingi Mayang, kini Dodi membagikan kisah cintanya. Dodi Sudrajat kali ini hadir ke depan publik dengan wajah semeringa. Betapa tidak ayah Mayang itu rupanya tengah kas marat, lantara memiliki pacar baru. Dengan wajah tersipu, Dodi Sudrajat minta untuk didoakan agar hubungan asmaranya dengan sang wanita, Kian Langge. Hal itu diungkap Dodi Sudrajat di depan awak media. Tampak senang saat ditanya soal kekasih. Dodi Sudrajat mengaku sudah siap melepas masa muda. Namun bukan untuk dirinya, Dodi Sudrajat menyebut ingin segera menikah karena kasihan dengan Mayang. Sehari-hari menemani Mayang, Dodi Sudrajat ingin agar adik Vanessa Angel itu punya teman cerita dan sahabat. Karena Dodi terlihat ingin segera menikah lagi. Terkait dengan sosok pacar barunya, Dodi Sudrajat menggan sesumbar. Bukan pacar, Dodi menyebut sang wanita adalah temannya. Menyambut hubungan asmara sang ayah, Mayang hanya tertawa. Lebih lanjut, Dodi Sudrajat pun mengungkap nama sang kekasih. Wanita itu adalah Dita. Dita adalah wanita yang sudah dekat dengan Mayang. Terkait latar belakang sang pacar baru, Dodi Sudrajat mengurai cerita. Ternyata pacar baru Dodi Sudrajat memiliki profesi yang menterek. Dita pacar baru Dodi adalah seorang dosen. Pamer pacar baru, Dodi Sudrajat sejatinya baru bercerai lima bulan yang lalu. Diwartakan sebelumnya, ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat resmi bercerai dari puput. Hal tersebut sesuai dengan putusan Majelis Hakim dalam sidang yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kuasa hukum puput, Halim Perdana Kusuma mengatakan, perceraian kliennya dengan Dodi diputus secara first take. Hal ini dilakukan pengadilan karena Dodi Sudrajat kerap mangkit dalam sidang cerainya. Selain gugatan cerai, Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan hak asuh anak yang diajukan puput terhadap Dodi. Dari putusan tersebut, puput berhasil mendapatkan hak asuh atas anaknya dengan Dodi Sudrajat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton berita-berita terupdate lainnya ya!